Hai selamat malam semuanya apa kabar nih semoga semua sehat-sehat aja ya Nah balik lagi nih bareng aku Riana Ibrahim yang bakal memandu selama 1 jam ke depan Nah kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Annalisa dan Mas Aji tentang mid time dengan pasangan Jadi kalau di pandemi ini tuh kan karena ketemu terus sama pasangan butuh mid time gimana sih caranya Nah sekarang kita ngobrolnya agak beda nih Kita ngobrolinnya bakal seputar belanja-belanja anggaran Nah pandemi ini perlu nggak sih belanja-belanja sebenarnya gitu Atau memang bentuk mid time-nya jadi belanja Apalagi nih udah mau gajian kan pasti udah siap-siap nih Apalagi mungkin tanggal-tanggal sini ada yang udah gajian ada yang menjelang gajian Terus langsung buru-buru deh tuh check out check out e-commerce ya kan Yang udah numpuk di check outin tuh satu persatu Katanya sih self reward katanya tapi bener nggak sih bentuk mid time atau bentuk self reward itu kayak gitu Atau gimana sebenarnya nah ini kita udah ada Mbak Prita Gozi yang memang ahli dalam membahas soal finansial keuangan Mengatur keuangan baik keluarga maupun yang masih single nih apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Dengan kondisi ekonomi yang juga masih naik turun gitu kan Nah kita langsung aja ya panggil Mbak Prita Nike tadi Mbak Prita udah join nih Mana ya Mbak Prita tadi udah ada Dan buat teman-teman nih nanti jangan lupa Kalau mau tanya-tanya langsung aja Masukin ke kolom Question and answer nanti aku bakal bacain Dan nanti juga bakal ada Kita pilih 10 pemenang Untuk dapet tumblr dari Be safe for Mana ya tadi Mbak Prita Sepertinya sudah ada loh Wait Wait ya Oke Ya Oke kita panggil ya Mbak Prita Halo Mbak Prita Nah ini dia Mbak Prita apa kabar Halo Mbak Riana Alhamdulillah kabarnya baik Sehat-sehat ya Mbak ya Sehat Gimana nih Mbak selama pandemi kesibukannya Masih ngisi-ngisi webinar juga Memberikan pencerahan nih Betul Mbak Riana Bahkan hari ini dari pagi itu aku ada dua webinar Di tengah-tengahnya itu diselitkan dengan tugas negara sebagai seorang ibu Karena anakku ada yang bagi raport Untuk bagi raportnya juga lewat online Zoom juga ya Mbak ya Sekarang bagi raport Zoom ya Oke oke Nah ini Mbak Kita kan ngobrol-ngobrol Kemarin tuh udah ngobrol bareng analisa Soal me time Tapi me time Antar pasangan Jadi kan di pandemi ini kan kita ketemu pasangan terus Mbak Kadang ada rasa bosen Nah butuh me time Gimana sih me time-nya Nah kali ini nih Kita ngobrol sama Mbak Rita Terkait self reward Karena sesuai temanya nih Budget self reward itu penting gak sih gitu kan Mbak Iya Nah mungkin sebelum kita Puliti lagi lebih lanjut Mungkin Mbak Rita Sebenernya self reward dan me time Itu sama gak sih Mbak Oke Nah jadi sebenarnya tuh istilah yang sering banget dipakai Mbak Riana Dan juga semua teman Rita yang sudah join Itu ada tiga Ada self love Ada self reward Ada me time Oke Nah tiga-tiganya ini sebenarnya memiliki definisi berbeda-beda Kalau kita Mau menelisik lebih lanjut Nah self love Itu adalah Suatu cara Yang dilakukan oleh seseorang Untuk menerima dirinya dia sendiri Jadi itu namanya self love Jadi kalau kita bisa menerima diri kita Dengan berbagai kekurangan maupun kelebihan kita Nah artinya kita tuh sudah dapet tuh ke level self love itu Nah jadi kita kayak melakukan hal-hal yang sifatnya positif Kemudian kita bisa memaafkan diri kita terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu Atau misalnya yang orang lain lakukan juga terhadap kita Dan semuanya Dan kita tuh tidak ada rasa kayak kepingin Zolim atau misalnya kayak jahat sama diri sendiri gitu loh Mbak Jadi kita tuh bener-bener kayak misalnya gini For example ya Aku nih lagi-lagi kemarin lagi banyak ngebahas tentang skincare nih Mbak Diana Dan itu rame banget di story aku semua bertanya Karena aku dari masa remaja tuh punya masalah di kulit aku Salah satunya itu adalah flag hitam gitu kan Nah kemudian aku tuh kesel gitu Aku kesel Selama-kelamaan itu gak pernah aku rawat wajahnya Tapi aku tutupin terus gitu loh Selama-kelamaan dia semakin besar gitu kan Udah lah semakin besar Terus akhirnya jadi makin lama saya berusaha tutupin gak ketutup juga Malah jadi kayak aneh banget gitu kan Akhirnya aku berusaha menerima bahwa yaudah Memang kulit wajah aku nih bermasalahnya di bagian itu Dan aku harus bisa accepting myself Dan gimana nih merawatnya Jadi akhirnya mulai berubah kan Gimana merawatnya gitu Akhirnya aku menurut kalah berbagai treatment-treatment untuk merawat Nah itu artinya kita tuh kayak mensyukuri karunia yang Tuhan kasih kepada kita Nah itu namanya adalah self-love Bagian dari self-love itu sebetulnya adalah Gimana cara kita bisa melakukan self-love Caranya adalah kita harus mau untuk memberikan diri kita self-reward Karena butuh uang untuk melakukan itu Bener gak mbak Kan bisa aja ya Apalagi aku ini istilahnya banyak sharing tentang financial Apalagi aku adalah seorang financial consultant Jadi cukup banyak gitu loh Misalnya orang juga yang misalnya follow aku Kemudian berpendapat bahwa Aku kayaknya mendingan uangnya buat beli emas Atau misalnya mendingan uangnya buat beli saham Ya aku juga beli emas Aku juga beli saham Tetapi emang salah kalau aku mau merawat diri aku gitu Misalnya kan kayak gitu Nah berarti namanya kita mampu memberikan self-reward Atau penghargaan terhadap diri kita sendiri Jadi pada saat kita misalnya berhasil mencapai suatu tujuan Lihat saya aku udah nabung nih Kemudian misalnya kumpul uangnya Ya gak apa-apa dong Kalau misalnya aku pakai itu untuk memang merawat diri aku Nah self-reward itu caranya ada banyak Mariana Caranya ada yang misalnya dia hobinya jajan Beli makanan Jadi kayak kuliner lah Itu the self-reward Nah kemudian ada juga yang memang self-reward itu perawatan Ada juga yang self-reward itu mungkin kalau laki-laki ini Mereka tuh punya hobi gitu kan ya Kemudian mereka Apa misalnya upgrade sepeda lah Atau misalnya dia suka dengan motor tertentu Motor antik Nah itu biasanya dia suka melakukan hal-hal seperti itu Dan salah satu self-reward itu adalah me-time Nah itulah kenapa Me-time itu adalah part of self-reward Nah me-time inilah yang biasanya itu Akhirnya ya mungkin waktu kemarin juga Mbak Ana bahas kan ya Jadi gimana sih kita bisa melonggarkan waktu untuk diri kita sendiri Untuk melakukan hal-hal yang kita sukai Me-time orangnya beda-beda Mungkin Mbak Ana juga udah bahas ya Me-time-nya ada yang misalnya dengerin musik Ada yang nonton film Misalnya nonton drama Korea gitu Kayak buat aku tuh me-time aku nonton drama Korea Karena aku gak suka gitu kan Aku aja suka banget sekarang gitu Tapi memang gak semua drama Korea sih Tapi ada yang aku suka gitu Jadi dia tuh cuma aduh gitu Tapi dia berusaha untuk ngeliat juga Gak ngerti Gak masuk Tapi dia maunya ada sebelah aku Jadi sebelah aku cuma dia nonton sendiri di iPadnya dia gitu kan Kayak gitu lah kira-kira Jadi artinya kita masih kita bedain nih ya Antara self-love Kemudian kita kasih self-reward Nah dalam bagian self-reward itu ada yang namanya me-time Gitu Mbak bedanya Oke jadi sebenarnya masuk ya dalam satu kesatuan ya Mbak ya Bahwa me-time itu bentuk self-reward kepada diri sendiri Yes Nah tapi ini Mbak Kan sekarang ini lagi pandemi ya Kondisi ekonomi juga sulit Banyak teman-teman juga mungkin yang disini yang ikut juga mungkin Ada yang mungkin yang susah dalam arti kata Perputaran ekonominya tidak sama seperti sebelum pandemi Nah ini kan pasti alokasi anggaran-anggaran yang di post juga akan berubah gitu Termasuk juga buat self-reward Nah sebenarnya seberapa penting sih Mbak untuk mengalokasikan anggaran self-reward ini Atau untuk me-time bahkan itu dalam post keuangan keluarga misalnya Penting banget Karena gini self-reward itu tuh kita mesti ngerti dulu sih Kenapa ya sebetulnya self-reward itu penting banget untuk kita Nah ini ada studinya Mbak yang menarik ya Studi dari Murahayama dan Kitagami Ini sebenarnya sih nationalitynya Jepang Tetapi dia tinggalnya di UK Jadi mereka adalah mungkin akademisi di University of Reading UK tahun 2014 Mereka menemukanlah ada kolorelasi positif antara orang yang memang secara konsisten Dan memberikan self-reward kepada dirinya sendiri dengan naiknya motivasi seseorang Jadi karena itu sebetulnya kita tuh bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi Kalau kita mampu untuk mengelola self-reward kita dengan baik Ya aku ulang ya Jadi kalau orang mampu untuk mengelola self-rewardnya dengan baik Maka dia punya korelasi positif untuk menambah motivasi dirinya Dengan dia semakin termotivated maka dia akan memperoleh penghasilan yang lebih besar Jadi urutannya jadi seperti itu Nah sekarang pertanyaannya adalah Gimana caranya supaya self-reward itu gak bikin bangkrut Kan kayak gitu kan sebenarnya Ya benar benar Banyak orang yang akhirnya dia salah kaprah dalam menyikapi self-reward Akhirnya kayak jadi boros yang gak keruan Nah caranya paling pertama itu adalah sebenarnya sebelum kita mengalokasikan Kita itu kan sekarang tahu di masa pandemi ini Semua orang mengalami hal yang beda-beda Mbak Riana Ada orang yang mungkin pemasukannya berkurang Ada orang yang mungkin pasangannya kehilangan pekerjaan Atau mungkin ada orang yang bahkan malah di masa pandemi ini Malah menuai hasil yang luar biasa gitu loh Jadi penghasilannya itu malah bertambah dibandingkan dengan sebelumnya Kita akan masih ngerti dulu Kita adanya di mana nih antara semua penghasilan-penghasilan kita itu Nah and then setelah itu baru kita pause nih untuk pengeluaran kita Of course self-reward itu bukan bagian dari living expenses yang sifatnya necessity Necessity itu artinya kalau kita gak keluarin itu Kita gak bisa hidup ya of course gak kayak gitu dong Mbak Ya gak sih Apa sih namanya juga self-reward gitu Nah berarti kita mesti ngerti ini adanya di mana Kalau di antara pause living dan juga pause saving dan juga pause playing Self-reward ini adanya di pause playing Kita kira kayak gitu Nah berarti artinya sekarang nih teman-teman yang menonton Kita tuh masih ngerti Kita tuh sebenarnya penghasilannya berapa Berapa banyak yang bisa kita alokasikan untuk pause playing Biasanya Mbak Alokasi yang paling maksimal untuk pause playing itu adalah 20% dari penghasilan kita Jadi Berapapun penghasilan kita hari ini Hanya alokasikan maksimal 20% untuk pause playing Itu 20% itu kita udah termasuk sebelumnya misalnya investasi Atau apa itu udah termasuk ya Mbak ya Sebelumnya jadi bener-bener Jadi kalau investasi itu masuknya di saving Saving itu adalah 30% Terus living itu adalah 50% Playing itu adalah 20% Oke Playing ini tadi ada self-reward ada hal-hal yang lain lagi ya Nah ini ada yang nanya nih Itu 20% maksimal gak sih Mbak Prita Atau misalnya bisa lebih rendah Atau malah ada yang mungkin gini Kadang-kadang sering kita gini Aku juga kadang sering gitu Mbak Kadang gini Ah ini self-reward kok buat aku Gak apa-apa lah Terus belanja Atau Ah ini self-reward sih buat aku Terus aku beli apa yang memang aku suka gitu Dalinya self-reward padahal sebenarnya karena pengen belanja aja gitu Nah itu gimana tuh Mbak Oke Sekarang berarti pertanyaannya kan tadi adalah Pertama maksimal 20% Apakah jawabannya iya Kalau di atas 20% Artinya kita kemungkinan nih Gagal berinvestasi Atau menabung dan lain-lain Apa karena Kita tuh butuh 30% Dari penghasilan kita itu Untuk kita tabung atau investasikan Jadi kalau sampai teman-teman Tidak mengutamakan hal tersebut Aku khawatir nanti sekarangnya happy Tetapi 10 tahun lagi berantakan gitu Aku gak mau kayak begitu gitu loh Jadi memang kita pengennya tuh sustain Kan kita tuh kalau udah punya kesatu kebiasaan ya Itu kan kita akan kesulitan dong Kalau misalnya kita mengurangi kebiasaan tersebut Nah sekarang berarti pertanyaannya nih Gimana caranya Kalau misalnya kita nih sehari-hari Itu sering let's say berdali self-reward Itu supaya tidak bikin bangkrut Jadi ada caranya Caranya tuh ada tiga Oke teman-teman catat ya Yang pertama adalah make it relevant Oke Make it relevant tuh maksudnya apa Jadi kita harus memastikan Self-reward itu memang sesuai dengan tujuan hidup kita Oke Dan memang sesuai dengan tipe kepribadian kita Misalnya Misalnya ya Mariana nonton drama Korea yang hometown caca-caca gak? Oh yang baru ya Iya Tapi aku belum nonton Oh belum nonton Yaudah Jadi nanti kalau misalnya udah nonton Karena gini contoh disitu tuh banyak banget Sebenernya yang bisa dipakai Untuk melihat self-reward tuh seperti apa Oke Jadi aku tuh kemarin ya Pas lagi ada salah satu episode gitu Ini bukan spoiler ya teman-teman Basically ada salah satu tokoh Dimana aku gak mau bilang Saya enak Salatu tokoh itu Dia tuh kayak Apa ngumpulin uang gitu ya Dia ngumpulin uang Kemudian pada saat uangnya udah terkumpul Ternyata dia tuh setiap Dia tuh kayak Jadi kayak Pokoknya Ini uang harus ketumpul deh Dia mau beli apaan sih Sampai ditanya Kayak gitu kan Maksudnya Kenapa sih Sampai dia mesti nabung kayak begitu Terus rupanya Setiap tahun Itu dia berdonasi Ke rumah sakit anak Kenapa Karena dia kehilangan anaknya Jadi anaknya itu berpulang karena sakit Jadi Rupanya Self-rewardnya dia itu adalah berdonasi Nah Ini yang mesti teman-teman ngerti Bahwa self-reward itu harus relevan Jadi ini memang Sesuai dengan tujuan hidup kita Kalau tujuan hidup kita adalah Memang kita kepingin bisa berderma Kita kepingin Kayak kita punya manfaat Membuat diri kita tuh fulfill Ya then Itu self-reward Itu kan kita gak enjoy that Gitu loh Itu You enjoy the feeling Gitu loh Tetapi uangnya sendiri Kemudian anda kasih nih ke orang lain Nah Misalnya lagi tujuan hidupnya itu adalah Saya pengen melihat dunia Oke Jadi artinya Traveling is your answer Gitu loh Nah Self-reward kamu adalah traveling Misalnya kayak gitu nih teman-teman Jadi dengan traveling itu Membuat relevan terhadap diri kita Jadi misalnya orang lain Ada yang ganti-ganti handphone Melulu lah Atau misalnya dia melakukan hal-hal yang lain Biarin aja Gitu Karena self-rewardnya dia mungkin beda lagi Gitu kan Buat dia tujuan hidupnya beda Gitu Nah Itu yang sebetulnya Perlu kita paham Itu nomor satu Yang kedua mbak Make it rewarding Apa tuh maksudnya Make it rewarding ini Kan namanya self-reward Itu harusnya bikin kita lebih semangat Jadi Karena harus membuat kita lebih semangat Dan termotivasi Kita harus dapet sesuatu Yang memang membuat kita tuh terkenang-kenang mbak Jadi kalo tadi Mariana bilang Aku jadi punya alasan beli Misalnya sepatu Atau beli celana Atau beli apalah gitu ya Pertanyaannya adalah Kamu inget gak Celana apa yang kamu beli Dan dimana Dan kapan Dan segala macem Kalo gak inget Berarti itu gak rewarding Oh Oke Kita tuh harus inget betul Pembelian itu Bahkan kita tuh inget Our feeling Pada saat kita pegang barang itu Kalo kita aja udah lupa Dengan feeling Pada saat kita pegang barang itu Sebenernya pembelian itu Tidak rewarding It's just Ya belanja aja Kayak kita belanja ke supermarket Gitu ya Maksudnya kita belanja ke supermarket Grocery shopping Terus sambil grocery Terus kita misalnya Ambil-ambil coklat Atau apa Nah itu Itu bukan self rewarding Itu memang part of ya Memang Ya itu jajan kita aja Kira-kira kayak gitu Jadi Untuk bisa meaningful Self reward itu Harus bener-bener Memang rewarding Oke Yang ketiga Ya yang ketiga Easy and achievable Nah ini penting Karena banyak orang Yang punya target Tapi gak achievable Jadi Dia melihatnya orang lain nih Mungkin karena kita Kesehatan hidup di dunia Yang penuh dengan social media ya Terus kita lihat nih Wih gitu ya Maksudnya Oh dia bisa punya itu Terus kita Hashtagnya adalah Yuk bisa yuk Gitu kan Iya Tapi setelah Itu gak achievable Buat diri kita Nah bahayanya apa Kalo itu gak achievable Buat diri kita Sebenernya jangan-jangan Kita udah dapet nih Pencapaian-pencapaian kecil Tapi setelah itu Kemudian kita Ngerasa gak bersyukur Kita kayak lupain Kenapa? Karena yang kita lihat tuh Selalu adalah pencapaian Besarnya orang lain Gitu loh Jadi pastikan bahwa Self reward itu Harus masih dalam Batas kemampuan finansial kita Gitu Mbak Oke Ternyata Ternyata Kurang dari 20% Kemudian akhirnya Maka Kredit card Misalnya Atau misalnya Masih punya banyak cicilan Akhirnya dia Memaksakan diri lah Istilahnya Dalam otak Quote-unquote Memaksakan diri Untuk punya self reward Nah itu Gimana tuh Mbak Kalo kayak gitu Ya of course Itu gak baik dong Mbak Kenapa? Karena self reward itu Harusnya sesuatu Yang memang Achievable buat kita Kalo sampe kita nih Temen-temen Sampe bantuan pinjaman Untuk membeli Self reward kita Itu berarti Tidak achievable Karena syaratnya Achievable itu Uangnya ada Oke Nah kalo uangnya ada Ini baru achievable Buat kita Nah sekarang Artanya ini gini Kalo Mbak Misalnya ya Let's say 20% dari penghasilan aku Misalnya penghasilan seseorang Tuh 10 juta nih Biar aku gampang Berarti kan 20% Ini 2 juta nih Tapi aku pengen Beli barang Yang harganya 10 juta Gimana dong Mbak Perita Bisa Tapi kamu kukulin dulu Makanya Bukan berarti 20% tuh kita belanjain mulu Gitu loh Setiap bulan Gak kayak gitu Tapi itu bisa kita kukulin That's why Itu jadi motivating Gitu loh Dan itu jadi rewarding banget Kayakin aja Kayak Orangnya puasa sebulan Pas lebaran tuh kan Seneng banget Ya gak sih Kalo kata anak kecil Sampai orang gede aja Aku keliat temen-temen aku Aduh enak banget Dalam lebaran Gitu kan Bisa makan Jadi kan sebulan berkuasa Terus kayak rewarding banget Gitu loh Nah itulah kenapa Kita tuh basically Boleh gitu loh Untuk kita tuh Kumpulin uang dulu Jadi Yuk Kita punya cita-cita Pengen beli barang Harga 15 juta Atau 20 juta Gak apa-apa Tapi kamu kumpulin dong Gitu loh Jangan sampai akhirnya kita berhutang Mbak Untuk melakukan hal itu Nah aku sebenarnya punya satu Apa namanya Satu Hasil Ini ya Riset Bukan riset sih Tapi ini polling kali ya Polling gitu Orang tuh ternyata ya Punya tendensi Sekali Dia pakai Maaf nih Misalnya bayar tunda Kayak pinjaman online Yang mudah banget loh Pada di e-commerce dan lain-lain Sepelenter gitu ya Mbak Sekali pakai Ternyata dia akan pakai terus Dan itu menjadi habit Itu bukan kata-kata lho Itu ada pollingnya Jadi Apa namanya Datanya ditarik nih Gitu ya Datanya ditarik Nah datanya tuh mengatakan bahwa Penggunanya Itu biasanya dikaring Sekali orang pakai Ketagihan Balik lagi Iya Gitu Can you imagine Mbak Kalau suatu hari nanti Kita udah pensi ikon Kita udah gak punya penghasilan produktif Kebiasaan itu gak bisa kita tarik Nah iya Itu bahaya banget sih Mbak Udah kita gak punya Passive income Terus Karena kelupaan ya Waktu di masa-masa muda Yang harusnya bisa melakukan itu Akhirnya malah jadi Keterusan kayak gitu Oke Exactly Jadi harus mempelajari Gimana caranya Memanajari kita sendiri Boleh banget Kasih self reward Tapi Harus bisa Kendali Nah Mbak Ini kalau misalnya Perbeda Ini kan tadi kita ngobrolin Secara general ya Tapi kalau untuk Orang yang sudah berkeluarga Kemudian ada yang single Ini nanti post anggarannya Akan lebih berbeda Atau tidak Apalagi ada pun yang single pun Akhirnya dia menjadi Salah satu sandwich generation Nah ini kan Pastikan Post-post anggarannya Akan berbeda-beda Ini memang Harus dibedakan masing-masing Atau memang Tetap tadi 20% Untuk self reward Nah itu menarik nih Jadi sebenarnya Kalau kita masih lajang Itu kan Umumnya Kita Living expense Biasanya lebih rendah kan Nah Kalau memang itu yang Kejadian di diri kita Boleh aja Playingnya tetap 20% Tapi Living expense Yang kita turunkin Sehingga Savings yang kita naikin Mbak Nah pada saat kita Sudah berkeluarga Mungkin kan Living expense kita Jadi jauh bertambah Pada saat itu Menjadi jauh bertambah Biasanya 50% itu gak cukup Biasanya kita akan Pakai lebih dari itu Misalnya 60% Atau bahkan Nah otomatis Yang harus kita Korbanin itu Malahan yang Reckoning playingnya dulu Kecuali Kecuali Kalau Kita tuh Kepingin banget Bisa Apa sih namanya Punya kelebihan Untuk pengeluaran Dan lain-lain Kemudian misalnya Sepakat nih Antara pasangan Suami dan istri Nah Berarti boleh banget Untuk menambah Kram penghasilan baru Supaya Bisa Punya uang Untuk Budget Self reward Gitu Berarti Harus menambah ya Harus menambah Penghasilan Atau Gimana tuh Mbak Berarti Kalau emang mau nambah Self rewardnya Mengurangi pengeluaran Udah gak mungkin Karena Karena Keluarga Maka opsinya itu Adalah menambah Penghasilan Mbak Oke Nah Ini disini ada yang Bertanya Mbak Prita Tadi kan sempat Dijelaskan bahwa Sedekah Itu kan termasuk Juga self reward Bentuknya Tapi Nah ini dia Menyinggung terkait Dana tak terduga Nah ini kan juga Sebenernya masuk Post Post anggaran juga Ini masuk saving Atau seperti apa Mbak Kalau dana tak terduga ini Ya Dana darurat Adalah Dana yang memang Kita cadangkan Untuk suatu hal Yang tak terduga Dan tak terduga itu Biasanya suatu hal Yang gak happy Jadi Idet itu Memang pengeluaran Yang sebenarnya Beda ya Antara gini Karena banyak orang Tadi yang bilang Misalnya kayak gini nih Aku tadi di webinar Ada yang bilang Gak nyangka gitu Tiba-tiba udah mau Anak PTM PTM tuh yang pertemuan Tatap buka Jadi dia mesti Beli seragam Lah ya aku bilang gini Sebenernya kan Tuhan anak beli seragam Itu tiap tahun ada Karena kemarin online Dan pandemi Kan kita jadi gak beli seragam Jadi sebenernya itu kan Pengeluaran yang tertunda Itu bukan tak tertunda Orang anak kita jelas ada Anak kita makin gede Mesti dibeliin seragam Jadi kalau itu sih Gak boleh anda bilang Itu pengeluaran tak terduga Because you can do gak Tapi Anda aja yang cuek Terus Ah Mentang-mentang itu Gak Gak kepake Jadi kita menganggap Itu bukan pengeluaran Padahal itu adalah pengeluaran Yang memang belum kita lakukan aja Nah Yang gak terduga itu Cualanya apa Contohnya Misalnya Pompa air di rumah Tiba-tiba bocor Padahal belum diganti Tahun lalu Alasannya bisa macam-macam Atau let's say Misalnya ada kabel Kegigit tikus Atau bagaimana Nah itu kan tak terduga Macam-macam Atau misalnya Siapa sakit Kemudian harus swap Dan lain-lain Nah itu tak terduga juga Nah Itu sebenarnya Dia ngambilnya dari mana Ngambilnya dari post-saving Karena di dalam post-saving itu Di dalamnya juga Akan ada Porsi untuk Terdekat rural Oh Jadi dari post-saving ya mbak ya Dari 30% tadi ya Nah ini ada ya Ada yang Bertanya lagi Dari Hanna Nurwidayati Kak Prita Kalau saya free word itu Dari uang suami Boleh gak Kak Prita Kalau dari uang suami Itu kan sebenarnya gini Kalau kita udah berkeluarga ya Udah berkeluarga itu kan berarti Antara pasangan suami dan istri Ini mesti sepakat dong Antara Gimana sih dia Apa Hubungan keuangan Dalam keluarganya Jadi Kalau sampai ada istilah Uang suami Dan ada uang istri Kemungkinan besar Aku menduganya Maka Keuangannya itu terpisah Gitu Karena kalau keuangannya digabung Sebenarnya gak ada istilah Uang suami dan uang istri Karena uang penghasilan Itu akan digabung Gitu Kan bagikannya kayak gitu Bener kan Iya bener Sekarang kalau misalnya Let's say Kita minta jatah nih Sama suami kita Karena Dia berpenghasilan Kemudian kita minta jatah nih Sebagai istri Ya itu sah-sah aja Gitu kan Dia namanya juga istri Minta uang sama suami Mas Minta dong Aku buat ke salon Gitu Gak apa-apa Bener Bener Jadi Jadi gak apa-apa ya Sebenarnya ya mbak ya Asal sesuai dengan Persentase yang memang Kemampuan keluarga itu Gitu kan Nah ini Ada lagi mbak Ini Nah Kalau misalnya tadi Mbak Prita juga sempat Menyinggung Mau 15 juta Mau Pengen barang 20 juta Gak apa-apa Kalau memang itu bener-bener Easy and achievable Dan juga memang Rewarding buat diri kita Nah Ini Nanya Kalau self-reward Terus sampai harus Nabung Itu Masuk alokasinya Playing atau Saving ya mbak Oke Nah jadi gini Kalau misalnya Self-reward itu Itu kan Apa namanya Tetap adalah Playing Itu bukan Saving Sebenarnya Kalau saving itu Misalnya Let's say Anda memang Punya Tujuan Untuk Misalnya Let's say Pengen umroh Atau pengen apa Itu bukan Self-reward Itu memang Sebuah tujuan Finansial Kalau self-reward itu Memang hadiahi Diri kita sendiri Jadi makanya Harus bisa dibedain Karena Misalnya kita mau Nek haji Nek haji itu bukan Self-reward Itu sesuatu yang Memang tujuan Finansial kita Or let's say Kalau misalnya Kita mau liburan Keluarga Itu bukan Self-reward Yang menikmatis Keluarga kok Nah itu Maksudnya ke dalam Saving Tapi kalau Di sini Self-reward ini Memang benar-benar Kita yang akan Menikmati Or kalau kita Mau kasih ke orang Karena yang tadi Let's say Kayak Ada tokoh Yang di hometown Caca-ca itu Ngasih donasi Itu kan berarti Dia memang Kepingin Fulfillingnya dia Kayak gitu Kemudian dia kasih Ini kepada orang lain Nah itu Adalah bagian dari Reward Makanya Biasanya nih Kita akan membagi Reward itu Menjadi beberapa hal Ada reward Yang sifatnya itu Mingguan Sifatnya Mingguan nih Biasanya kayak Ya jajan kecil-kecil Kayak misalnya Anda capek gitu Kayak hari ini Misalnya For example Today Today itu Aku dikasih reward Sama suami aku Apa Bugur sum-sum Jadul Mbak Yang warnanya Ijo itu Terus ada Mutiara-mutiaranya Terus pakai Gula Jawa Pakai santan Aduh Terserah Terserah deh Mau dibilang Gak sehat Atau gimana Cuman Ya itu Aku juga jarang Banget ya Makan itu Cuman hari ini Jadi pas aku Udah capek banget Tadi webinar Dua kali Tadi sore Nikmatin itu Rasanya tuh Kayak Aduh Enak banget Dan itu ya Paling kejadiannya Jarang-jarang gitu ya Tapi itu adalah Sifatnya self-reward Yang mingguan Cuman jajan makanan Terus ada juga yang jajan Misalnya Sifatnya bulanan Ini kalau let's say Kita Kepingin Beli local product Tapi yang mungkin Harganya memang Lebih achievable Gitu kan Misalnya Satusan ribu Gitu Kemudian apa Nah itu Itu sebenarnya Bisa kita allocate Tiap bulannya Nah sedangkan Kalau yang let's say Lebih panjang lagi Jadi ya ini Kayaknya kebelinya Baru setiap 6 bulan Atau misalnya Kenapa let's say Kamu mau upgrade apa Gitu Atau let's say Kita mau Beli tas Tapi yang lebih mahal Atau kalau laki-laki Misalnya Kita mau beli Game baru Gitu Nah itu Sifatnya reward Yang jangka menengah Tapi semua itu Tetap masuknya adalah Playing Jadi Meskipun kita tabung dulu Tapi itu tetap playing Jadi itu tetap Maximum 20% Dari pemasukan Bulanan kita Oke Berarti Not the problem Ya mbak ya Kalau memang misalnya Kita saving dulu Buat nanti Self reward Gitu Nah ini ada yang Bertanya lagi mbak Jadi Dia Tadi kan kita membahas Tentang perlu Tambahan ya Pekerjaan Sampingan juga Untuk menambah penghasilan Nah ini dia punya Pekerjaan sampingan Tapi Pekerjaan sampingan ini Khusus hasilnya Semuanya untuk Self reward Nah itu Boleh gak sih mbak Kayak gitu Tapi bukan gak boleh Tapi sayang Karena kan kerja capek Jadi kalau misalnya Udah kerja capek Terus gak ada yang Kita sedikit aja Buat investasi Itu kayak sayang banget Karena artinya Kayak pola Gini Aku sih gak akan ngejudge ya Tetapi Apa namanya Aku bisa tarik kesimpulan Bahwa polanya itu Berarti Living just for two days Jadi kayak orang bilang You only live once Yolo Tipe itu kayak gitu Padahal Kita gak akan tau kan Umur kita sampai kapan Maksudnya Sayang banget sih Udah capek gitu Misalnya udah capek Kerja tuh capek ya Capek Terus Kita kan Meluangkan waktu kita Buat kerja Berarti kita ngorbanin nih Bisa kita gak main Sama temen War kita Misalnya gak main Sama anak kita Atau gimana lah Intinya adalah Kita tuh kerja ekstra Itu kan capek Terus kalau kita habisin semuanya Itu Ya bukannya gak boleh Tapi sayang banget gitu loh It's not a good financial planning Sebetulnya Karena A good financial planning itu Dan ekstra work tadi Selain bisa kita pake Untuk self-report Tetapi juga bagus banget Kalau kita bisa pake Untuk investment Ini nyambung Dari Kita ngobrolin pekerjaan Sampingan Nah ada juga kan yang Dia pekerjaan Gak tetap Tapi freelancing Nah ini kan Untuk mengalokasikan Anggaran self-report Rewards buat temen-temen Mungkin yang disini Juga mungkin ada yang Dia kerjanya freelance Kan penghasilnya Berarti tidak tetap ya mbak Tergantung Nah itu Alokasinya akan tetap sama 20% Atau Ada pengaturan yang berbeda mbak Oke Jadi kalau Sebenarnya alokasinya Tetap 20% Tapi kan Dia gak punya penghasilan bulanan Karena kan freelance itu kan Penghasilannya itu kan Bisa bulan ini lebih banyak Bisa bulan ini lebih dikit Kira-kira kan kayak gitu Tapi coba kita tarik Rata-ratanya aja Jadi gini Konsepnya adalah Rata-rata Let's say gini Aku Merata-ratakan Let's say penghasilan aku Overall sebagai freelancer Per bulannya sekitar ya 10-15 juta Misalnya kayak gitu Yaudah Berarti artinya Untuk Playing account aku Aku tiap bulan itu Sebenarnya bisa Ngalokasiin sekitar ya 2-3 juta Misalnya kayak gitu Tapi prakteknya kan Kasnya belum tentu ada Karena kan Belum tentu proyeknya itu Memang banyak di bulan itu Bisa aja di bulan lain beda Nah Itu prakteknya nanti Tinggal diubah aja Jadi misalnya pas bulan itu Lagi banyak Bulan lalu gak sempet Ngalokasiin buat Rekening Play Yaudah bulan ini Boleh ditarif lebih banyak Tapi overall Spending kita Untuk Rekening Play Itu hanya kisaran 2-3 juta Kayak gitu Mbak Kira-kira Kalau untuk freelancer Oke Nah ini ada lagi Dari Fitri Rahartati Mbak Kalau untuk sandwich generation Biaya bantu orang tua Akan masuk ke post living Saving Atau playing Mbak Masuk ke dalam post living Karena Kalau kita adalah Generasi sandwich Kita tuh mesti Ngerti dulu nih Kalau Membantu orang tua itu Adalah sebuah kebajiban Atau misalnya Merupakan suatu hal Yang memang kita ingin lakukan Nah ini dua hal yang berbeda Kalau misalnya Kewajiban Jadi artinya Kalau kita gak kasih Ke orang tua kita Maka orang tua kita Juga akan kesusahan Untuk menjalankan hidupnya Berarti itu bagian Dari living experience Kita juga Karena Tanggungan kita Jadinya banyak Bukan hanya diri kita Dan keluarga inti kita Tapi juga termasuk Dengan orang tua kita Nah Cerita Kalau tiap bulan Anda gak kasih terus nih Kepada orang tua Tapi Anda pengen Ngasih hadiah Jadi kayak Pengen dia jajanin Orang tua Atau ngajak Misalnya makan Di restoran yang enak Atau misalnya Pengen kasih sesuatu Buat orang tua Kayak kemarin juga Waktu aku lagi Ngebahas tentang Treatment Skin aku Ada tuh Yang bilang Aku kepengen deh Kasih hadiah Buat mamaku Skin treatment Gitu-gitu lah Gimana ya Gak apa-apa Nah itu Kalau itu play Karena itu bukan part of TV Oke Nah tadi ngomongin hadiah Ini ada yang nanya Juga mbak Dia Hadiah ulang tahun Yang rutin diberikan tiap tahun Bisa untuk keluarga Juga bisa untuk teman Nah ini termasuk Bagian Saving Living Atau playing Playing Pastinya Jadi itu berarti Masuk ke Self reward tadi ya Karena akan memberi Akan memberi dampak Pada diri sendiri ya mbak ya Because we give to somebody else Ternyata membuat kita tuh Lebih happy gitu loh Ada orang-orang gitu Aku perhatiin ya Jadi Aku juga kenal Orang-orang yang memang Dia sengen banget Gitu Ngasih-ngasih ke orang Tapi dirinya dia sendiri tuh Gak terlalu banyak Karena happinessnya dia Ternyata Ngeliat orang lain Pas terima tuh happy Gitu Oke Nah mbak Tapi kalau misalnya gini Ini ada yang Bagaimana membagi Ini juga jadi pertanyaan Kan itu 20% Tadi kan pasti kan Self reward kita Bentuknya macam-macam Ada Gak tunggal gitu Ada yang Selain traveling Mungkin dia Skin treatment juga Akan jadi self rewardnya Beli sepatu Kalau aku beli sepatu ya Self reward tuh Beli sepatu Itu Nah itu Membagi Membagi dari 20% itu lagi Itu ada Alokasinya masing-masing Atau Ada tips and tricknya Seperti apa tuh mbak Oke Sebenernya sih Kalau pertentase aku gak bisa dong Karena kan tiap orang itu Pasti punya kesempatan yang beda-beda ya Mana bisa kita kayak gitu Pertentasein Tapi prinsipnya gini Ya itu tadi aku ngebaginya menjadi Apa ya Kira-kira yang kita tuh pasti Akan beli tiap minggu Apa yang kita Biasanya memang keluar tiap bulan Kayak misalnya mbak beli sepatu Emang tiap bulan beli sepatu Kalau memang iya Berarti masuk sih Ke Apa namanya Trip bulanan itu Tapi kalau bisa beli sepatunya Enggak tiap bulan Berarti enggak Itu berarti masuknya ke reward Yang jangka penengah Gitu loh Jadi kan pasti ada nih Soalnya kebiasaan kita Yang kita memang belinya Ada jingguan Itu kita biasanya beli Bisa gontek ganti jajan Atau let's say Misalnya kita beli Tiap bulan Nah itu Apa sih namanya Kita akan pisahinnya dari situ Tapi kalau misahinnya Kayak misalnya Bisa gak misahinnya Let's say Yang ini buat skin treatment Yang ini buat jajan Buat apa Ya bisa-bisa aja Kalau uangnya memang sebanyak itu Kan ya dipisahin juga bisa Tapi kalau maaf nih Yang dibagi Let's say uangnya Let's say 200 ribu Anda mau bagi-bagi Ya pusing banget Jadi yaudahlah Artinya itu kayak Udah kita alokasin aja 200 ribu Let's say di dompet digital Setelah deh Kita mau pakai buat apa Ah oke I see Nah ini ada yang bertanya lagi Mbak dari Sinta Mbak kalau di akhir periode Ternyata livingnya masih sisa Boleh dialokasikan ke play-nya gak? Jangan Karena kalau livingnya masih sisa Aku akan Biasanya sih Minta untuk Mbak alokasinnya itu Ke savings gitu Because Gak akan kita pernah Punya enough savings Itu Itu for sure Karena Investasi untuk Masa pensiun kita Itu penting banget Aku gak bisa ngomong Apa-apa lagi Aku hanya bisa Encourage Bahwa It's very important Karena kita sekarang Mungkin lagi masa produktif Teman-teman Kita ngerasa Itu gak penting Tapi Percaya sama aku Saat nanti kalian pensiun Kalau kalian masih inget Dengan live kita Hari ini Insya Allah Mudah-mudahan You gonna say that Alhamdulillah Untung waktu itu Nonton live ini Atau misalnya Nanti selain ini kan Kita insya Allah Save nih di IGTV Misalnya kayak gitu Alhamdulillah Aku share banyak-banyak Ke teman-teman aku Karena Menyiapkan Untuk masa pensiun kita Itu Sangat-sangat penting Untuk teman-teman Yang sampai merasa Bahwa sekarang Anda adalah Sandwich Generation Apakah itu Akarnya Karena masa pensiunnya Tidak tersiapkan Dengan rapi Itu sudah pasti Aku sepaksa Alasannya bisa beda-beda Alasannya bisa beda-beda Jadi aku juga Tidak mau bilang Dia enggak Dia enggak Prepare Bisa aja dia prepare Tetapi ternyata Preparation-nya kurang Atau misalnya Tiba-tiba terjadi hal Yang takdir Tuhan Berkata berbeda sekali Itu udah beda cerita Tapi at least Kita usaha dulu dong Teman-teman ya Takdir Tuhan itu kan Datangnya belakangan gitu Tapi Usahanya kita ada dulu Jangan cuma gini Kayak Yuk bisa yuk Tapi gak ngapa-ngapain Itu yang terjadi ya Belakangan ini tuh Jargon itu Sering disuarakan Tapi ya itu Bener mbak Kayak usahanya gak ada Tapi gak ngapa-ngapain Ngayal 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 Gak gitu Tapi gak ngapa-ngapain Stay jujum mbak Nah ini Lebih teknis lagi Ada yang bertanya mbak Dari Chandra Untuk menempatkan Tiga pos keuangan tadi Living Saving Dan juga playing Untuk self reward ini Harus Rekening terpisah kah Kalau memang iya Harus berapa rekening kah Atau cukup satu Tapi kemudian Ada pengaturan keuangan Sendiri Oke Basically you gonna need Tiga rekening Cuma tiga rekening ini Bukan berarti Semuanya tabungan Jadi bisa aja Let's say Post living itu Memang rekening operasional Yang memang Gampang nih Untuk kita transfer Atau misalnya Ada QR code-nya Kayak gitu-gitulah Jadi memang Ini sifatnya Lebih operasional Kalau untuk saving Malahan jangan yang operasional Kalau untuk saving itu Malahan Lebih baik bentuknya Terserah nih Kalau teman-teman Sukanya misalnya Emas Berarti tabungan Kalau teman-teman Sukanya reksadana Atau saham Berarti Rekening dana investor Rekening dana sahabat Di basis life Interchange Sama Atau misalnya Teman-teman malah Ngumpulin Laysnya nanti Buat Interestasi hal yang lain Terserah aja Nah kemudian Kalau untuk playing Tergantung Misalnya Untuk yang kayak Ya jajan-jajan cantik Kecil-kecil gitu Yang cuma mingguan Yaudah taruh aja Di doma digital Terus misalnya Kayak kita pasti Tiap bulan Suka banget nih Belanja dari E-commerce Favorit Yaudah taruh aja Di wallet Yang memang Link ke situ Jadi kita udah tahu Memang kita belanjanya Dari situ Kemudian kalau itu Yang sifatnya Yang mesti Dikumpulin dulu Ya itu sih Sebenernya bagusnya Ditaruhnya juga Di tabungan Maka kayak Kita kumpulin dulu Akhirnya kita capat Baru nanti kita belanja Oke Nah mbak tadi Ada yang nanya Terkait skincare Nah tadi kan Kita bahasnya Skin treatment Salah satu bentuk Dari selfie work But skincare itu kan Apalagi buat perempuan Ini udah kayak Hal wajib Yang kita Tiap hari Pakai gitu kan Bahkan mungkin Dari alokasi belanja bulanan Itu pasti ada Nah ini Dia akan masuk Living expense Atau Selfie work Tendi Karena kan juga Ya Demi diri kita sendiri Gitu kan Oke Kalau itu sifat Aku pernah nih Waktu itu Bahas ini juga Di instagram aku Jadi kita mesti pahami Bahwa Skincare itu Ada yang necessity Ada yang memang Additional Apa tuh misalnya Skincare yang necessity Necessity misalnya Kayak sunscreen Sun protection Terus cleanser Jadi untuk ngebersihin muka Itu necessity Gak mungkin kita gak pake Itu Kayak Istilahnya kalau ditanya nih Sama dokter Apa sih tiga hal yang perlu Kita pake Ya pasti cleanser Terus moisturizer Sama sunscreen Itu udah pasti Jadi itu Masuk ke dalam Post living kita Kayak kita beli sabun Kita beli shampoo Kayak gitu Itu bukan self reward Itu things yang memang Kita perluin Tapi Kalau misalnya anda Mau temen-temen Misalnya Mau Ya apalah Misalnya facial-facial Atau treatment apa Terus misalnya Let's say Apa tuh Let's say Peeling atau apa gitu ya Cream-cream yang ada Retinolnya Apa segala macam Yang Yang gak pake itu Sebenernya gak apa-apa Ya memang Bekerut aja sih muka Kan kerutan itu kan Cuma menambah cantik ya Tetapi Berhubungan dengan Kesehatan gitu loh Itu baru namanya Self reward Itu merawat Tapi kalau Yang kayak tadi Itu cleanser Selain segala macam Ya itu part of Yang necessity Kayak kita beli sabun aja Oke Berarti itu masuk Living expense ya mbak Kalau itu ya Nah mbak Di pandemi ini Kalau ngomongin living expense Kan meningkat Kayak Sekarang kita butuh Masker kemana-mana Kita harus sedia tuh Masker Apalagi yang berkeluarga Gak cuma buat kita Buat anak juga Kemudian Vitamin Mungkin ada yang tadinya Vitamin Gak terlalu Tapi sekarang Jadi Terus-terusan Gitu kan Tiap bulan harus ada Jadi otomatis Living expense-nya meningkat Nah ini Berpengaruh ke Yang bagian Playing tadi kah Atau masih bisa Diatur sedemikian rupa Mbak Nah itu kan tergantung orangnya Kalau misalnya Dari pemasukannya dia Ya kemudian Dia memasukkan ini Ini kan bagian dari Living expense Karena itu necessity Gitu ya Menjaga kesehatan Kemudian kita Mematuhi aturan Rokkes Dan lain-lain Itu kan Di sini Nah Kalau memang itu Bisa masih masuk Ke dalam living expense Kita yang 50% Ya itu bagus Tapi kan sekarang Masalah kalau ternyata Dia lewat nih Dari 50% Maka opsinya apa Opsinya adalah Bisa dicari dulu nih Ini jangan-jangan Kita belanjanya itu Opsinya yang lebih High end Jadi barangnya Kurang ekonomis gitu Padahal mungkin ada Pilihan yang lebih ekonomis Kan bisa aja kayak gitu Atau misalnya Pas kita lihat lagi Oh ini sebenarnya Harusnya Ada pengeluaran apa Yang memang Gak kita terlalu perluin nih Dari living kita Itu bisa kita cut Jadi kita ganti nih Dengan yang memang Lebih necessity Atau misalnya Bisa gak kita tambah Pemasukan kita dulu gitu Supaya Kita bisa memperbesar Base income kita Jadinya 50%nya Secara peciah Jadi lebih gede Kan beda gak 50% dari 10 juta Maka 50% dari 15 juta Kan beda Benar-benar Kalau ternyata Gaji kita Atau penghasilan kita Belum bisa kita tambah Kemudian belum ada juga Pengeluaran lain Yang bisa kita tekan Ya berarti memang Paying kita yang harus Kita tekan Banyak Dari situ Itulah yang kita ambil Untuk post living kita Yang baru Untuk menghadapi Pandemi ini Oke Oke Nah ini Dari Lusiana Mbak Kalau gaji cukup Buat bayar hutang Dan kebutuhan pokok saja Apakah sebaiknya Dilunasin dulu hutangnya Baru nabung Atau kebutuhannya Yang diperkecil Supaya tetap bisa nabung Oke Utangnya Utang apa dulu Kalau utangnya itu Adalah utang rumah Maka Ya Gini Prinsipnya Utang apapun Kalau kebutuhannya Bisa ditekan Ya why not Artinya kan Sebenarnya kita Kita diperkes that Karena kita udah Beli duluan Oke Bicanya gini ya Mbak Liatta Kenapa sih kita berutang Kita udah nikmatin duluan Barangnya Atau jasanya Betul gak Maksudnya udah transaksi duluan Tapi bayarnya belakangan Itu kan utang Artinya Jangan bilang bahwa Ih Gue merana Merana Lu udah nikmatin duluan Sebenarnya kayak gitu Gitu kan Tapi bayarnya aja belakangan Gitu Itu adalah utang Semua utang tuh Logikanya kayak begitu Kita enjoy di depan Bayarnya di belakang Kita enjoy manfaatnya Bayarnya di belakang Jadi itu mesti kita inget-inget dulu Supaya teman-teman itu Tahu bahwa Emang harusnya Ngurangin kebutuhan Gitu loh Sekarang Pertanyaannya kan adalah Kalau ternyata Kebutuhan kita Gak bisa kita kurangin Yang mana dulu nih Misalnya Nah Berarti Kita Kita Memang Kalau kebutuhannya Gak bisa kita kurangin Ya udah Artinya Kita memang Fokusnya itu Utangnya Cicilan utangnya Itu kita bayar dulu mbak Karena bunganya kan Lumayan gede Tapi itu harus Di luar dari Cicilan rumah Tapi kalau cicilan rumah Gak apa-apa lah Sambil di Tapi di luar itu Fokus untuk Melunasin utang Nah Setelah utangnya itu Udah lunas Kemudian baru kita Bentuk dana-dana rumah Tahu gak ada yang Oke Nah Tadi nih ada yang Bertanya Juga mbak Kalau sudah punya Budget traveling Untuk self reward Untuk kita sendiri Tapi ternyata Orang tua Tiba-tiba Ingin ikut Nah itu Gimana tuh mbak Oke Berarti Kalau kita Tidak punya Uang lebih Untuk kita Alokasikan Untuk menanggap Orang tua Maka Tujuan Wisatanya Harus diper Kecil Desinasinya Harus cari yang Lebih ekonomis ya Betul Desinasinya Lebih ekonomis Durasinya Mungkin diperpendek Kira-kira Kayak gitu Mbak Tapi ini ada juga Yang bertanya Seberapa efektif sih Menggunakan aplikasi Untuk membantu Mengatur keuangan Memang membantukah Menggunakan aplikasi Untuk mengatur keuangan Ini mbak Apalagi di tengah pandemi Seperti ini I cannot tell Something yang memang Saya belum pernah Baca datanya Atau Hasil studi Atau researchnya Yang saya bisa bilang Adalah Ada Hasil studinya Bahwa Kalau kita mencatat Pengeluaran Itu akan berdampak Pada cara kita Mengelola keuangan kita Jadi pada saat Kita mengetahui Kemana saja Uang kita lari Itu akan Berdampak pada Apa namanya Cara kita mengelola Keuangan Dan biasanya akan Lebih baik Nah Kalau pertanyaannya adalah Cara kita nyatet Itu pakai Aplikasi Atau manual Atau misalnya Pakai excel Atau apa Saya gak punya datanya Yang penting Carilah cara Yang memang Membuat Anda Tahu pengeluaran Anda Kemana Mau pakai ini Kayak itu Kayak apa Segala macam Terselah Gitu loh Jadi Yang penting Esensinya adalah Kita tahu Kemana larinya Uang kita Dengan cara Mencatat pengeluaran Oke Tetap dicatat Yang penting Walaupun pakai apapun Yang penting dicatat Oke Nah ini Ada yang Mungkin dia Sangat gemar-menabung Jadi dia bilang Kalau misalnya Post playingnya itu Untuk dipakai investasi Ini maksudnya gimana nih mbak Saving playing Atau Gimana Jadi Menurut dia Self reward Buat dia adalah Berinvestasi Nah ini Gak salah juga sih Sebenarnya Sebenarnya konsepnya beda Beda ya Tapi Itu bukan investasi Karena gini Orang investasi Buat apa sih Pastikan ada tujuannya Ini yang saya tuh Suka kadang-kadang Bingung gitu ya Kalau misalnya Orang itu Menggabungkan Antara financial goals Dengan investment Oke Ya Kenapa sih Kita berinvestasi Karena kita Kepingin Memiliki aset Kenapa sih Kita terus berinvestasi Karena kita Kepingin aset kita Bertumbuh Kenapa kepingin aset kita Bertumbuh Semuatu hari nanti You're gonna use it Gitu loh If not now Berarti nanti Saat kita udah Gak produktif Saat kita sudah Tidak berpenghasilan Dan lain-lain Oke It's not a self reward Itu adalah Upaya kita Untuk memiliki Masa depan Yang sama cerahnya Dengan sekarang Sehingga You cannot compare Investment Dengan self reward Self reward Self reward Gitu loh The definition-nya tuh Jelas ada Gitu Self reward Itu menghadiahi Diri sendiri Atas kenya keras kita Kalau kita Berinvestasi Itu adalah Strategi Upaya kita Supaya kita bisa Mencapai Financial goals kita So it's a different Concept Gitu Sehingga Kalau let's say Your self reward Itu misalnya Very Membutuhkan budget Yang sangat kecil Sehingga Uang kita Jadi punya banyak Untuk investment Ya silahkan Berarti Anda Pindahin nih Mungkin play Nggak 20% Cuma 10% Anda pindahin nih Ke saving Tapi do not mix up The concept between Playing And saving Because it's totally different Yep Yep Setuju Setuju Bener mbak Nah ini kalau Tadi kan Mbak Prita sudah Banyak memberikan tips Bahwa Tadi sudah banyak bertanya Mungkin terlambat Masuk ya Jadi Tadi mbak Prita sudah Menjelaskan bahwa Alokasi playing Itu maksimal ada Di 20% Dari penghasilan kita Tiap bulan ya mbak Ya Itu Salah satu tipsnya Kemudian juga Ada Tiga hal tadi Bahwa Make it relevant Bener-bener rewarding Dan Harus easy Dan achievable Tadi dari mbak Prita Dan juga Tadi juga sempat disebutkan Bahwa Rewardnya itu Ada reward mingguan Ada reward bulanan Atau mungkin yang Jangka menengah Tadi ya Itu Beberapa tips dari mbak Prita Nah mungkin Ini sebelum Ini bentar lagi Kita sudah mau Closing nih ya mbak Nah mungkin sebelum kita Tutup nih Kurang panjang Sebenernya obrolan Kita pada malam ini Sebelum Mungkin teman-teman Baru pada selesai kerja kali Jadi malah baru Bener Iya bener-bener itu Nah mungkin ini Sebelum kita Mengakhiri Mungkin ada Tips lagi lain Dari mbak Prita Terkait Self reward ini Oke Tensi begini teman-teman Kita harus memahami Diri kita masing-masing Apa sih Sebetulnya Yang memotivasi kita Karena jelas Ada correlasi positif Antara self reward Dengan motivasi kita Dalam bekerja Nah maka kita perlu Cari tahu Apa sih self reward kita Self reward kita Bisa berbeda-beda Untuk setiap orang Ada yang self rewardnya Itu berhubungan Dengan kuliner Ada yang mungkin Self rewardnya Itu berhubungan Dengan traveling Ada yang self rewardnya Itu adalah treatment Atau misalnya self rewardnya Itu adalah dia bisa Menggonta-ganti Motor terbarunya Gitu ya Atau ada juga Self rewardnya As simple As me time Me time di rumah Gak pakai diganggu Oleh kerjaan Misalnya me time Untuk dia nonton film Atau me time Apalah terserah dia Oke Nah itu yang kita Mesti cari tahu Pada saat kita cari tahu Maka kita jadi ngerti Apa sih sebenarnya Yang kita butuhkan Self reward itu penting sekali Karena self reward itu Adalah bentuk hadiah Terhadap kerja keras Yang sudah kita lakukan Self reward itu juga Pertanda bahwa Kita mencintai hidup Yang Tuhan berikan Kepada kita Dan self reward itu Akan bisa melepaskan Stres dan pentak Sehingga kita akan Memiliki mental health Yang lebih baik Percaya atau enggak Kalau kita menjadi Mental health Yang lebih baik Kita bisa menjadi Orang yang lebih Bermanfaat Untuk diri kita sendiri Dan orang lain Kita bisa menjadi Orang yang lebih Penyayang Bagi diri kita Dan orang lain Itu pasti Tapi kalau kita aja Enggak putuh dirinya Gimana kita Membantu orang Dan menolak orang Supaya self reward Tidak membuat kita Bangkrut Tipsnya yang tadi Make it relevant Yang kedua Make it rewarding Yang ketiga Easy and achievable Dan untuk melakukan itu Jatah kita adalah 20% Dari pemasukan kita Tiap bulan Teman-teman bagi Kedalam rekening khusus Yang memang Sudah kita pitahkan Ingat living Hanya 50% Saving 30% Playing adalah 20% Self reward Adanya di Bagian play Mudah-mudahan Teman-teman bisa terapkan Gitu ya Tidak lagi-lagi Pemborosan dengan Dali self reward Self reward-nya Benar-benar Meaningful Dan benar-benar Membuat hidup kita Menjadi lebih Baik Like Oke Mbak Prita Terima kasih sekali Atas waktunya Terima kasih sudah Ngobrol-ngobrol bareng kita Mungkin next Kita bisa Lagi mungkin Ngobrol lagi Soal me time lagi Mungkin dengan Mbak Ana Mungkin nanti lebih Rame Next mungkin Kalau misalnya ini Jadi Once more Terima kasih Mbak Prita Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Terima kasih Mbak Riana Ya terima kasih Mbak Prita Oke Nah itu tadi Teman-teman yang sudah bergabung Dengan kita Dalam tema bahasan Budget self reward penting Ternyata penting banget Tapi Hanya boleh 20% nih Dari penghasilan Bulanan kita Jangan sampai lebih Nanti yang ada bukan Self reward Malah jadi Pemborosan ya Nanti malah jadi Senang-senang sekarang Merana kemudian Nah gak mau juga kan Kayak gitu Nah Nanti buat teman-teman Yang sudah Tanya-tanya Tadi disini Sudah kita Lihat-lihat Nah nanti tunggu Pengumuman dari BC Ford Nanti ada di IIG feednya Bisa dilihat Untuk teman-teman yang beruntung Mendapatkan tumblernya Ya Oke Nah nanti Atau mungkin dari Storynya Pokoknya pantau terus lah ya Akunnya ya Jangan kemana-mana Pokoknya dipantau terus Nah Oke sekali lagi Terima kasih Buat Mbak Prita Tadinya sudah memberikan pencerahan Terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah bergabung Dan sampai jumpa lagi Di diskusi yang lebih menarik Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa